Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat pagi selamat sore selamat malam jumpa kembali dengan channel SKR racing e-course Oke buat teman-teman setia Yamaha di depan layar kita sudah ada leksi warna hitam ya ya Oke nah ini pemiliknya nih bro dari mana bro dari Tasik dari Tasik kemari cuma numpang bobok doang lo kapan pulang nih termalem lah termalem buset Oke kita nih coba cek motornya tuh letter J ya letter J dia dari Tasik nih touring ke sini numpang bobok dan baru belum tidur katanya tuh lagi pesen kopi minum kopi dulu Oke teman-teman kita bobok ya kenapotnya rencananya mau dibobok nih kata pemiliknya minta dibobok nih kenapot Ori ya sini udah ada tulisan Yamaha Sorry kelihatan enggak Nah kelihatan enggak Oke Yamaha ya Ori ya layer original juga Oke jenis Yamaha Lexi akan kita bobok Oke tapi sebelum itu teman-teman bantu subrek dulu ya biar saya juga lebih semangat nyuguhin materi-materi atau video-videonya Oke di-like di-share juga ke media sosial kalian agar apa yang kalian tahu teman kalian semua bisa tahu Oke yo kita bongkar aja kita bongkar dulu ya teman-teman disaksikan no skip no lewatin biar lebih jelas videonya lebih memahami juga gimana cara boboknya Oke kita eksekusi nah ini dari terjet ya Oh nah teman-teman udah gua potong ya nih hasilnya seperti ini nah ini setelah kita potong ada pipa seperti ini ya di bagian belakang nih belakangnya nah kita kembali ke tabungnya ini tabungnya seperti seperti ini ada isi di dalamnya ada sekat seperti ini isinya Oke nah ini udah kosong di dalamnya ada katalis Oke aku kelihatan ya kelihatan nggak oke nanti 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 gue nyalain dulu nih ininya centernya nah tuh ada katalis ya ada katalisnya Oke tadi takut kurang jelas nih di dalamnya nah dalamnya seperti ini teman-teman tuh Oke kita bongkar nanti nah ini lehernya nih ya leher untuk Lex ya Oke jelas ya teman-teman udah gua sering ulas berkali-kali kayaknya udah jelas deh yuk kita tinggalin ya sekarang kita ke proses pembuangan sekatnya aja cara buang sekatnya nanti di jadi jangan di skip-skip makanya ya yuk nah diperhatiin ya teman-teman ya diperhatiin nah caranya seperti ini kita buang sekat yang dalamnya nih tuh menggunakan langsung ya Oke jika teman-teman masih penasaran bisa tulis-tulis di kolom komentar atau datang langsung ke Jalan Raden tempatah celuduk tangerang atau komunikasi PWA ya di 08 15 13 94 3798 nah seperti itu teman-teman kita coak keliling ya keliling jangan manggal di keliling muter-muter maksudnya cowoknya kita kita putar nyampe kocokot opposednya semua hai 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 yo hai hai Lord Hai segit gluc of unggap juga hai 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 selamat menikmati 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 kosongan bukan kayaknya kosongan Oke nah kita proses belakangnya sekarang dan kita kedengeran tadi saringan dapat taksok-taksok kayaknya di buletin nah ini nah ini belakangnya nih udah kita copot ya temen-temen ya kayak senternya masih nyala ya masih jelas ya Oke udah cukup jelas ya kita ambil itunya bagian belakangnya kita ambil nah seperti ini sorry panas wajib untuk menggunakan tang ya Oke udah dicopot semua ya jadi bahannya itulah nah ini bahannya nih yang ada numpuk di sini nih dalamannya seperti ini Oke paham ya teman-teman jelas ya oke nah ini kita buatkan saringan seperti ini di sisi lainnya khusus menyiapkan saringan aja saringan yang udah kita buletin tadi yang udah kita las tadi dibutin lalu kita sambung dengan beberapa rasikan lagi beberapa ukuran lagi oke seperti ini nah bagi tukang nalpot juga mungkin ada yang udah subrek atau yang nonton juga buat tukang naut jangan sungkan mari kita berbagi sekisaran pengetahuan untuk pendaraan bermotor saling berbagi itu lebih baik tuh seperti itu ya Nah saringannya sekarang sudah rapi ya teman-teman kita tinggal ngairin lalu kita gasbulin ya kita airin dulu coba mang mana mang lihat saringan memang nah nih yang kemarin tanya-tanya saringannya seperti ini ya teman-teman Oke jelas ya jelas Oke kita masukin gasbulnya sekarang pasang saringan di dalam kenal potnya lalu kita masukin gasbul atau perdamnya Oke pakai gasbul putih ya jangan gasbul kuning di sini enggak ada gasbul kuning bro Oke kita udah nggak pakai gasbul kuning jadi kita pakai gasbul putih Oke ya ayo 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 kita gasbulin ya sampai penuh ayo 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 gue rasa kayaknya masukin gasbulnya mah udah biasa nonton deh kayaknya deh gua putus aja ya pokoknya kayak gitu deh masukin gasbul ya eh gasbul gasbul putih kita nggak ada gasbul kuning ya eh oke gasbul kita masukin sampai penuh itu di rojok ya masih kita isi lagi udah ya udah tahu ya udah tahu putus aja ya oke putus aja videonya nanti pas pemasangannya aja gua rasa semuanya udah tahu nih kayaknya diulang-ulang nih masukin gasbulnya gasbul lagi tapi tahapan emang seperti itu temen-temen oke gua putus ya setelah gasbul masuk saringan sudah kepasang semua kita tutup lagi seperti ini kita cantum-cantum dulu lalu belakangnya antara topi belakang atau bagian belakang itu dengan saringan kan masih belum kelas tuh temen-temen tuh 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 nanti kita las ya nah sekarang kita las dulu setelah diapas semua kita setel lagi saringannya posisiin lalu kita las paham ya temen-temen jadi bagi temen-temen yang belum paham bisa cek video-video lainnya juga nih seperti ini kita las ya oke kayaknya udah paham ya temen-temen intinya di las itu muter semua dan kita nantikan kisah selanjutnya lagi nah ini temen-temen darah api ya darah api nih belakangnya kita pencantuman disatukan lagi kembali dengan lehernya setelah tadi kita ee putusin atau potong nah kondisi di luar hujan jadi kita terpaksa masukin unitnya di dalam bengkel untuk pencantuman karena biar kita gak kehujanan kayaknya udah tau deh oke seperti itulah ceritanya nanti deh gue kalo udah jadi gue hidupin aja langsung cek soundnya aja ya kayaknya udah biasa nonton-nonton ginian jadi gue gak ulas lengkap pas pengelasannya semuanya gue ulas di videoin kayaknya udah begini aja nanti pas kita pasang aja ya udah finishing udah selesai kita baru saya upload itu lagi sambung lagi videonya oke oke ya putus ya oke putus ya oke nah temen-temen udah jadi nih ya jadi udah di cat lagi sorry saya ngeliput waktu pengecatan dan itunya kayaknya udah tau semua nih tuh ori ya ketandanya lagi geher juga gak kita rubah hanya bobok aja oke dalemannya kita rubah dan ini hasilnya seperti ini belakangnya dari tadinya kecil kita buat agak besar begini bos coba hidupin bos nah kita kasih pemiliknya sekarang biar seneng nih nyengir apa marah dia ntar nih oke oke sudah di pencet starternya ya sudah oke 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 enggak oke AMS SKR Nah di Tasik Jauh-jauh Ke Tangerang Tunggirin Ke Bobok Kumpulnya Mantap Dari mana Dari mana Tasik Malaya Tasik Malaya Turing hanya Buat Bobok doang Dari Tasik Jauh-jauh Ke Cilduk Tangerang Korban Korban hari apa Nonton apa Youtube Jumpalah Oke Subscribe Nasikselernya Amin Oke teman-teman Itulah hasilnya Tadi untuk Lexi ya Terima kasih Buat teman-teman Semua yang udah nge-like Terima kasih Yang udah Subrek Membantu Channel ini Untuk lebih besar Oke Dukungannya Terima kasih Buat yang Baru Subrek Dan Buat teman-teman Yang udah nge-share Terima kasih juga Oke SKR Racing Mantap Gue undur diri Bye-bye 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 Sampai jumpa